Bebas dari minggir, bebas dari hoa Sindiran pedas Hotman Paris pada KPI Soal mata Najwa, politisi bentar ekonom Bandingkan ini dengan kasus Nikita Mirzani dan Elsa Sari Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea belum lama ini menyentil program televisi Mata Najwa Sentilan Hotman Paris itu berkaitan dengan insiden politisi yang marah dan membentak lawan bicaranya Kemudian Hotman Paris membandingkan dengan kasus Nikita Mirzani dan Elsa Sari di acara Hotman Paris Show Tujuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyentil program Mata Najwa tak lain Untuk mengajukan protes pada KPI Hotman Paris meminta KPI untuk tidak tebang pilih dalam menegur dan memberi sanksi pada acara yang berunsur melanggar aturan penyiaran Protes untuk KPI itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahan Instagram pribadinya Hotman Paris Oficial Pada Jumat 11 Oktober 2019 Pada kesempatan itu Hotman Paris mengaku sedang berada di Pulau Dewata Bali Dirinya tampak berada di sebuah restoran dan duduk di luar ruangan Pengacara internasional itu lantas memberikan peringatan kepada pihak KPI Peringatan itu disampaikan supaya KPI melihat tayangan Tolso Mata Najwa di Trans 7 edisi Rabu 9 Oktober 2019 Hotman Paris pun meminta agar KPI menyoroti aksi para politisi yang disebutnya kurang pantas tayang live di televisi Diketahui pada acara yang dipandu oleh Najwa Sihab tersebut menuai polemik di sosial media Hal ini dikarenakan adanya diskusi panas antara anggota DPR Arteria Dahlan dan ekonom Emil Salim saat membahas perpu undang-undang KPK Dalam acara itu Arteria Dahlan sempat melontarkan argumen dengan nada tinggi dan membenta Emil Salim hingga mendapat sorotan Hal itu dikatakan Hotman Paris sebagai bentuk protes mengenai acara Hotman Paris Show di iNews Yang belum lama ini mendapatkan sanksi dari KPI lantaran dianggap menayangkan sikap yang tak pantas KPI memberikan sanksi acara Hotman Paris Show lantaran telah menampilkan aksi labra artis Nikita Mirzani Terhadap pengacara Elsa Sarif hingga ramai menjadi sorotan Halo sahabat saya di komisi penyiaran Indonesia KPI Apakah bapak-bapak menonton? Mata Najwa ditransetuju hari Rabu tanggal 9 Oktober ungkap Hotman Paris Coba perhatikan kata-kata para politisi yang sangat kelewatan Sangat kelewatan Dimana politisi tua terpojok habis sambungnya Hotman Paris menilai tayangan Matan Najwa Kalau itu tak jauh berbeda saat acara yang dipandunya menayangkan aksi labra Nikita Mirzani Ia lantas mempertanyakan mengapa KPI juga tak memberikan sanksi Apakah itu mendidik untuk masyarakat ujar Hotman Paris? Tapi kenapa tidak ada sanksi? Sedangkan Hotman Paris yang hanya kata-kata keras dari Nikita Terhadap lawannya berdupat langsung kena dua kali sanksi lanjut dia Dengan tegas Hotman Paris meminta supaya KPI berlaku adil kepada semua stasiun televisi Menurutnya Matan Najwa saat itu menampilkan para politisi Yang bersikap tak sopan dan kelewatan di hadapan masyarakat luas Karena dua kali sanksi Mohon diterapkan same treatment Perhatikan Somata Najwa Yang kata-kata para politisi itu yang sudah sangat kelewatan Sahabat saya di KPI Hanya saran tegasnya Menanggapi hal itu banyak warganet berkomentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys itulah perkembangan terbaru sentilan Berhas Hotman Paris terhadap KPI Berkaitan dengan penayangan Matan Najwa Di mana politisi membentak seorang ekonom Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe! Terima kasih telah menonton!